Nah ini ada informasi selanjutnya lor Ini ada terkait dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh saudari Rika Saat pemilihan Pilkades di desa Ketapang, Kecamatan Senyerang Akhirnya hakim memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 7 bulan penjaro Di mana informasinya kita pantau Di pantauan Bang Jek Sebelum pembacaan putusan Majelis Hakim yang menggelar sidang di ruang Tirta Dipimpin Hakim Ketua Sangkot Lumban Tobi Dan Hakim Anggota Ira Oktavians dan Fadli Fadillah Ahmad Serta Panitera Pengganti Andresa Putra Membacakan pertimbangan putusan terkait hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Rika Binti Armain terbukti secara sah menggunakan ijazah palsu Dan saat pelajar di PKBM Pengabuan tidak pernah mengikuti proses pelajar mengajar Dan hal yang meringankan hukumannya karena terdakwa sopan saat persidangan Dan memiliki 5 orang anak Atas pertimbangan tersebut Hakim Ketua Sangkot Lumban Tobi Membacakan putusan terhadap terdakwa Rika dengan fonis hukuman 7 bulan penjara Menanggapi putusan 7 bulan penjara atas terdakwa Rika tersebut Edi Junaidi SH selaku pelapor mengatakan Pihaknya masih menunggu putusan ingkrah sambil menunggu apakah pihak terdakwa Dan jaksa penuntut umum apakah akan naik banding Sudah berlangsung dan pada hari ini putusan terhadap Dakwa Rika sudah keluar dengan diponis 7 bulan Jadi kita menunggu penyakrah dari penjara Apakah ada upaya banding dari pihak terdakwa dan juga banding dari jaksa Ya kami cukup rasa puas dengan putusan akhir tersebut Usai sidang masa pendukung terlapor mendatangi kantor PMD Penkap Tanjung Jabung Barat Untuk menanyakan SK pemberhentian sementara terdakwa Rika Kepala kantor pelaksana tugas pemerintah desa Mulyadi menyampaikan Hingga saat ini pihaknya telah memproses SK pemberhentian sementara KD Serika Yang surat keputusannya telah ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Ia juga berharap agar putusan tersebut Pemerintahan desa Teluk Ketapang tetap berjalan kondusif dan aman Masalah Ketatang Yang pertama masalah Masalah KADES yang di Ketapang ya Masalah KADES yang dalam proses Karena susah Pemendari 8-2-2017 Dan perubahan 6-6-2017 Tentang penyakrah yang berhentian kepala desa Ada pasal menyatakan disitu bahwa Sampai kondusif yang di Terpindahan, terpindahan itu Minimal 5 tahun Maka bisa dipelitikan sementara Apabila hasilnya terregistrasi di pengadilan Makanya BNB Karena pengadilan kemarin itu Maka BNB memproses Memproses kemuritas sementara beliau Pasca putusan hakim pengadilan negeri Kuala Tungkal terhadap Rika Pihak terlapor menggelar doa bersama sebagai tanda syukur Atas selesainya seluruh langkah yang persidangan Surya Kurniawan, Jek TV, Laporkan Terima kasih telah menonton!